selamat menikmati pagi hari yang sejuk ini pukul 6.15 menit saya akan melaporkan kepada masyarakat khususnya di hari pertama pelaksanaan daripada Surat Hidaran Bupati Berubah Lingga tentang 3 hari berdiam di rumah 3 hari berdiam di rumah hari ini hari Jumat 9 Juli 2021 ya kita mulai laporan ini dari komplek rumah saya sendiri ini benar-benar kelihatan sepi mamring sepi mamring tidak ada satu pun orang yang berlalu-lalang di khususnya jalan yang menuju ke rumah saya ini jadi akan kita laporkan dari sudut ke sudut di desa kami desa Losari sebagai desa yang paling rame di kecamatan dan rembang inilah situasi kondisi hari pertama berdiam diri di rumah ini adalah di komplek jalan raya jalan protokol utama di desa Losari di komplek perkiosan protokohan hari ini juga tidak ada kegiatan benar-benar sepi daripada kegiatan yaitu mengikuti anjuran dari surat edaran Bupati Purpalinga semua tokoh-tokoh tutup ini tokoh-tokoh tutup karena memang tidak berani buka salah satu tokoh swala yang kita di Losari tokoh reka juga tutup benar-benar menghormati daripada surat edaran Bupati Purpalinga untuk berdiam diri di rumah selama tiga hari inilah kondisinya seperti ini di pertokohan depan kecamatan lama semuanya sepi mamring saudara saudara ini daerah yang lenggang juga yaitu di sebelah depan adalah komplek pasar komplek pasar yang memang juga masih sepi inilah kondisinya di komplek pasar kita nanti lebih mendekat lagi disana pasar manis tutup atau bagaimana kita lihat bang bang rakyat Indonesia di rembang di losari ini juga sepi tidak ada nasabah tidak ada pengunjung biasanya jam-jam segini masya Allah yang namanya BRI sudah amat padat daripada para nasabah ataupun orang-orang yang berhubungan dengan keuangan BRI di sebelahnya bang jatang ini BPD juga sepi sekali tidak ada kegiatan dan secara-secara inilah pasar manis desa losari hari ini juga tutup total tidak ada kegiatan sama sekali di depan samping apotik sari medikal biasanya hari ini seperti ini wah sudah sudah rame sekali ini pintu pasar manis juga ditutup rapat karena menghormati imbuan dari edaran surat edaran bupati purbalingga ini kondisi pasar manis ini tutup total ya tutup total pintunya masih tergembok di di los-los di kios-kios dalam juga demikian benar-benar ditutup inilah keadaan komplek di sekitar pasar manis losari yang hari ini benar-benar tutup total kantor kantor pemerintah desa losari balai desa dan kompleknya di samping pasar ini juga sepik tidak ada kegiatan tidak ada masyarakat yang datang ke balai desa ini ruangan dalam sana sedikit sekali benar-benar seperti desa mati sedara-sedara untuk desa losari di hari pertama kegiatan tiga hari berdiam di rumah kantor pos ini kantor pos kembang juga sepik tidak ada pengunjungnya tidak ada masyarakatnya alun-alun atau lapangan bagi ropeni juga demikian benar-benar sepi sekali sudah kelihatan dari sini bukesmas rembang yang biasa di jam-jam segini sudah banyak orang juga sepi sekali inilah komplek bukesmas kejamatan rembang sejam segini juga sepi tidak ada kegiatan apapun disampingnya adalah alfamat alfamat juga sepi komplek masjid baju salam desa losari juga kelihatan lenggang sekali tidak ada masyarakat yang berlalu lalang inilah wujud samikna watokna ini juga di komplek jalan protokol di depan masjid jami baju salam losari keadaannya juga cukup lenggang tidak ada kegiatan dari masyarakat ini tokoh-tokoh juga tutup tokoh rezeki tutup benar-benar sepi 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 demikian juga BKK Rembang BKK Rembang salah satu perbankan di Kekamasa Rembang di Losari juga tidak buka ini benar-benar bukti nyata sekarang saya berada di komplek pertopohan komplek Surya Yuda ini juga sepi memring tidak ada kegiatan benar-benar sepi bakul bibit ini juga semuanya tutup karena mengkormati daripada kegiatan tiga hari berdiam di rumah ini pertopohan komplek Surya Yuda juga tidak ada yang buka di jalan protokol yang lain komplek Masjid Jami Bajus Salam Losari juga kelihatan sepi sekali termasuk di gang-gangnya mereka semuanya berdiam di rumah jadi sekali lagi bukti pemerintahan Desa Losari benar-benar menjalankan daripada surat bedaran Bupati jalan protokol yang lain yaitu dari depan masjid sampai ke Sanghal Putung hari ini saat ini juga benar-benar sepi toko-toko juga tidak buka dan untuk kegiatan nanti sholat jumatnya tetap dilaksanakan dengan cara protokol kesehatan penuh dengan prokes yang ketat masyarakat umat Islam nanti hari ini masih menyelenggarakan sholat dumat namun kegiatan yang lain bergambiri ke rumah benar-benar dilaksanakan saudara-saudara inilah yang sering disebut komplek pasar badok ini mulai dari Sangkal Putung sini kemudian sampai ke utara ini dulunya adalah merupakan pasar manis losari di sini jadi sebelum tahun 70 70 yang namanya pasar manis di sini dan setelah pasar manis dipindah lokasi ini menjadi nama pasar badok pasar gurumung pasar krempiang nah pasar badok ini berada di disini di jalan raya kanan kiri di pertokan ini biasanya kalau tidak tiga hari berdiam diri di rumah ini benar-benar berhidup macet seperti Hongkong atau Jakarta ini pasar badok atau krempiang dari sudut selatan kita nanti pindahkan dari sudut utara ke selatan di titik inilah saudara-saudara yang namanya perapatan desa losari yang kesana yang kesini yang keselatan dan yang ke barat ini adalah yang namanya perapatan losari yang dulunya menjadi titik pusat pasar manis sebelum dipindah ke yang sekarang di komplek inilah yang sering terjadi kerumunan dengan adanya pasar gurumung atau badok hari ini benar-benar seperti kuburan mati tidak ada orang yang berlalu-lalang di kiosk ini biasanya berjubel para penjual makanan-makanan disini dan disekitar sini hari ini benar-benar amleng sirup mudah-mudahan dengan kegiatan tiga hari berdiam diri disini benar-benar bisa corona atau covid-19 bisa terkurangi bisa paling tidak itu tidak akan merebak seperti belum adanya kegiatan tiga hari berdiam di rumah saudara-saudara ini kita ambil gambarnya dari sebelah utara pasar badok atau pasar kerumpeng atau pasar gurumung benar-benar hari ini mengikuti SE Bupati Purbalingga pasar badok atau pasar gurumung ini seperti tampung atau desa mati inilah adalah bentuk daripada masyarakat Losari Kedamatan Rembang ini benar-benar mengikuti anjuran dari surat edaran Bupati Purbalingga untuk berdiam diri di rumah oke saudara-saudara warga masyarakat Losari yang saya hormati khususnya umumnya warga Kabupaten Purbalingga inilah bentuk laporan kami dari tim kubis COVID-19 tingkat desa Losari kepada pemerintah perkait kita dengan kegiatan berdiam diri tiga hari di rumah masing-masing diakhiri dengan kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha rohman maha rohim dan maha hufur ya Allah ya Tuhan kami Allah yang maha khufur ambuni dosa kami semua khususnya warga Losari Rembang Purbalingga ya Allah ya rohman ya rohim Allah yang maha kasih sayang sayangilah warga kami Losari Rembang Purbalingga menjadi warga masyarakat yang tetap binaringan sehat walafiat terhindar daripada virus corona yang masih merajal helak ya Allah ya rohman ya rohim apabila menurut engkau sudah dianggap cukup corona diturunkan dunia mohon dengan kerendahan keatih kami untuk segera diambilnya agar kami masyarakat Losari khususnya bisa bekerja berkegiatan seperti sedia kala amin amin diambilnya diambilnya diambilnya